Tapi kalau orang yang seperti wahabi gitu ya. Udah ada bid'ah hasanah-hasanahan. Yang namanya bid'ah ya sesat gitu. Tapi karena kita itu ada imam syafi'i. Membagikan bid'ah itu ada dua. Walaupun diadakan baru tapi perbuatan itu baik. Maka itu nanti larinya ke bid'ah hasanah. Atau ibadah goyru mahdo. Karena ini furuk bukan usul. Ini cabang dalam Islam bukan pokok. Sehingga hilafi'a ada masalah. Perbedaan itu. Silahkan lanjut. Ya Pak maksud saya gini Pak. Kalau dalam satu. Apa namanya dalam Islam saja. Ada yang menyesat apa. Bukan ada yang bilang sesat seperti ini. Apa kira-kira. Tidak berbahaya gitu Pak menurut saya. Tidak. Tidak berbahaya asalkan di bab furuk cabang. Apa saya contohkan yang cabang dengan yang pokok. Ada usul iya ada furuk iya. Yang usul iya pokok. Contohnya. Solat subuh itu dua rokaat. Maka tidak boleh hilafi'a. Beda pendapat tidak boleh. Saya mau solat tiga. Kok beda. Tidak boleh itu usul pokok. Tapi kalau kunut itu furuk cabang. Tidak masalah. Ada yang kunut ada yang tidak. Karena bagian dari furuk cabang. Bukan inti pokok. Nah makanya orang kalau tidak tahu ini salah paham nantinya. Sedikit-sedikit bitah. Sedikit-sedikit sesat. Kalau kita belajar ilmu itu semuanya. Quran, hadis, fikih, usul fikih, koedha fikih. Enak kita menyampaikan itu. Tidak gampang-gampang. Woy sesat. Woy woy. Tidak begitu. Makanya kalau Sampian mengatakan dalam Islam kok ada beda pendapat. Iya. Tapi dalam hal furuk cabang. Kalau tentang ketuhanan tidak boleh. Yang satu Tuhannya tiga. Yang satu Tauhid. Tidak boleh. Allah itu ya Esa. Kalau ada mengatakan Allah Trinitas. Islam mengatakan Trinitas. Itu sesat. Karena ini bagian dari usul pokok. Nabi Muhammad itu ada yang mengatakan Nabi. Ada yang mengatakan Tuhan. Tidak boleh. Iman seperti itu harus usul itu. Pokok. Tidak ada perbedaan. Yang boleh berbeda itu ketika furuk cabang. Gitu. Lanjut. Tapi kalau di Oten sendiri. Ustaz Tata. Itu kan dibidat-bidat kan tuh. Kalau Oten itu perbedaannya diusul. Bidat. Nah itu dengerin TEN. Nah itu perbedaannya itu di pokok. Bukan furuk. Nah kabur. Ya kabur. Belum nanya. Belum nanya loh Tad. Makanya saya gak mau nanya. Enggak mau nanya. Saya tahu. Kabur loh. Mau ditanya. Sudah kan kabur Tad. Bang Dalbosi. Hati Besdai. Saya sering bilang gini. Tapi ingat ya. Tolong jangan mengatakan saya ini sombong. Oke saya sombong. Tapi untuk Oten. Kalau untuk saudara muslim enggak. Saya mengatakan. Semua saudara muslim saya. Mereka guru saya. Saya lebih bodoh dari. Mereka lebih pintar daripada saya. Tapi kalau untuk Oten. Saya ngaku saya pinter. Makanya mereka itu kadang-kadang tak suruh bertanya. Putus asa mereka. Mereka kabur karena. Tidak punya pertanyaan lagi. Bertanya aja ke Eok ya Ustadz. Padahal aku mau nanya tadi. Saya dulu bilang gini. Ke Ustadz Suki. Ke Bang Juma. Bang Juma saya minta izin ya. Kenapa dek. Dia kepental. Kenapa dek. Saya ini sombong loh. Kalau kepada orang Kristen. Mereka tak suruh bertanya melulu. Gak apa-apa dek. Kata Bang Juma. Saya suka. Kita bagi tugas-tugas saja. Andinda Tahta bagian menjawab. Saya bagian penyerang. Jadi ketika saya mengatakan silakan. Aku namanya sabar nerimo. Makan saya sering mengatakan. Silakan para Oten-Oten bertanya. Sejaringan saya lagi gak bagus tadi. Silakan bertanya lagi. Ya ya silakan bertanya lagi. Satu lagi terakhir saya mau tanya. Silakan. Tetap puaskan pertanyaanmu. Sumber jelis Islam ini kan Nabi Muhammad Pak ya. Begini. Yang saya bingung. Sampai sekarang saya bingung gini loh. Dalam imam empat mazhab ini berbeda Pak. Ini saya bingung. Padahal sumbernya satu. Nabi Muhammad ini. Ini saya cukup bingung Pak. Kenapa bisa berbeda. Oke. Jadi. Imam madhab itu. Kita bermadhab. Apa madhab itu? Dari lafad iz-zahabah. Memilih. Nabi Muhammad itu banyak hadis-hadis. Nabi Muhammad itu. Maka kita memilih hadis yang mana. Contohnya. Ya. Ada orang sholat. Ketika sujud. Dengkulnya dulu. Yang satu sholatnya. Tangannya dulu nyampe. Dua-duanya. Benar. Karena Nabi sendiri. Ketika sholat. Mengata ada hadis. Dengkul duluan. Hadis yang lain. Tangan duluan. Yang satu memilih dengkul. Yang satu memilih tangan duluan. Maka. Hilafiyah. Perbedaan ulama itu. Dua-duanya punya hadis. Tinggal memilih. Kenapa Imam Shafi'i dengan Imam Maliki berbeda? Karena dua-duanya punya hadis. Imam Maliki memilih hadis A. Imam Shafi'i memilih hadis B. Beda dengan gini. Imam Shafi'i mentuhankan Allah yang Esa. Imam Maliki mentuhankan Allah Trinitas. Ini gak bisa. Gak boleh. Gak ada hadisnya. Gitu. Makanya harus tahu furuk. Cabang. Gitu. Jadi. Imam Madhab itu berbeda. Tapi dua-duanya ada hadis. Kita memilih salah satunya. Gitu loh. Ya. Silahkan. Ia memang begini Pak. Bahkan Nabi Muhammad saya pernah sebelum wafatnya berbicara bahwa nanti akan terpecah menjadi 72 golongan. Ya gak bener apa-apa. Oke terus. Nah itu yang benar yang mana nih Pak maksudnya. Yang benar itu yang seperti. Yang benar yang mana ya Rasulullah. Mereka yang mengikuti sunnahku dan sunnahnya Khalifah Rosidun. Imam Arba'a. Apa? Abu Bakar Umar Usman Ali. Jadi yang benar itu yang sesuai dengan Quran dan hadis. Ahli sunnah wal jemaah. Wal jemaah disitu turun temurun. Dari Nabi diteruskan sohabat. Diteruskan tabiin. Diteruskan imam-imam itu. Imam Madhab itu. Sampai kepada kita. Makanya yang selamat itu misalnya tahta. Tahta Mondok ke Sidogiri. Di Sidogiri ini banyak guru-guru kiai-kiai. Bermadhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri berguru kepada Imam Nafi. Imam Nafi kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar kepada Rasulullah. Inilah se'asal di sunnah wal jemaah. Kenapa kok ada 72? Karena yang lainnya itu kadang-kadang mereka tidak ada runtutan gitu. Tidak ada runtutan kira Rasulullah. Contohnya saya bacakan. Misalnya baca Quran kira Ashabah. Ini kan harus punya sanat. Misalnya saya mengikuti Asim. Kalau Asim itu hafaz. Maka Asim ini membaca Al-Quran. Dari mana Asim ini? Dari Abdul Rahman Bilhubab. Abdul Rahman dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dari Usman bin Affan. Usman bin Affan dari Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dari Jayad bin Sabit. Jayad bin Sabit dari Nabi Muhammad. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Imam Bu'ari berguru kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Imam Malik kepada Az-Zuhri. Diajuri kepada Imam Nabi. Imam Nabi ke Ibn Umar. Ibn Umar ke Rasulullah. Nah inilah bersanat. Inilah yang selamat. Di luar itu. Tiba-tiba ada orang. Menyampaikan ceramah. Kamu siapa gurunya? Google. Berarti tidak punya sanat. Bahaya orang kayak gitu. Karena apa yang kita sampaikan. Harus sanat-sanat ke Rasulullah. Gitu. Silahkan. Ambil saya. Nabi tidak. Menjelaskan siapa yang benar. Ya itu yang benar barusan. Mereka yang mengikut sunnahku dan sunnahnya Khalifah Rasidun. Maksudnya sanat-sanatnya itu nyampe ke Rasulullah. Gitu. Karena Rasulullah mengatakan. Tarab tu fikum amroi nilan tadiluma tamasaktum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan dua perkara. Yang mana kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya. Kamu tidak akan tersesat. Kitabullah wa sunnah. Nabi itu sudah bicara. Dengar dulu. Ya. Ya seperti itu. Sanat-sanatnya itu. Kita menyampaikan ini haram dari mana. Ya dari guru-guru kita sampai ke Rasulullah. Itulah ahli sunnah wal jemaah. Gitu. Silahkan. Lanjut. Oke oke pak. Saya sih cukup ditanya sampai situ saja pak. Karena saya yang saya mempelajari. Kenapa ada perbedaan itu aja sih pak. Maksud saya saja. Kenapa di sebab itu ada perbedaan. Sumbernya gitu loh pak. Maksud saya seperti itu saja. Bapak siap ditanya tidak. Mau nanya dong. Silahkan. Bunda. Mau nanya yang ke Kristen ya. Silahkan. 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 Silahkan Bunda. Intinya dia sudah puas. Dengan pertanyaan-tanya. Ustaz Tata sudah menjabatkan. Dengan dalil. Ya silahkan. Lanjut. Yesus itu lahirnya kapan ya. Apa pertanyaan berat nih. Aduh. Gimana. Bang Bidah monitor tidak. Maksudnya pertanyaannya itu. Jawabannya seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul awal. Nah maunya kayak gitu. Jadi ada hari ini. Itu makanya saya katakan. Ini pertanyaan berat nih. Silahkan Bang Bid. Sama-sama Bang Bidah tahu nih. Bang Bid. Silahkan. Dijawab pertanyaan Bunda Roy tadi. Kapan Yesus lahir? Silahkan. Nah memang sih saya jujur aja ya. Memang sebenarnya. Kalau kita telah selesai sejarahnya. Memang. Agak rancu sebenarnya Bang. Sebenarnya. Kalau malah saya kalau lebih. Kalau saya lihat. Dalam Al-Quran. Di bawah pohon kurma itu. Lebih spesifik sebenarnya. Ini sepertinya yang sudah meragukan. Tanggalnya tanggalnya. Yang memang dalam sejarahnya yang menunggu tanggal itu kan pihak-pihak gereja-gereja sebenarnya. Oh tidak 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 tidak. Yang ditanyakan kapan. Bukan dimana. Kapan. Itu poinnya. Kapan. Dia sudah jujur. Dia sudah jawab. Dia tidak tahu. Katanya rancu. Dia sudah jawab. Silahkan Bunda Roy. Apalagi yang mau. Tidak tahu katanya tadi. Berarti ini Fik ya. Tidak tahu ya. Ibadahnya aja. Apakah ada dalil beribadah di hari Minggu Bang. Itu aja. Silahkan. Dijawab. Apakah ada tertulis di Bible. Beribadah hari Minggu di gereja. Silahkan. Sebenarnya gini sih Bang. Kalau saya termasuknya. Saya hanya mengikuti ya. Maksudnya karena itu kan memang. Turun-temurun ajaran seperti itu. Saya cuma ikut-ikut aja gitu. Tapi kalau secara ini saya juga. Tidak mempelajari. Saya jawab Bang Dalbo ya. Jawabannya ada di Galatia 5 nomor 6. Karena. Iman dalam kasih. Itu doa. Silahkan. Apalagi teman-teman. Adakah. Pak Oreo. Bang Oreo. Atau Ustadz Budi. Atau. Jadi. Buat apa. Beribadah. Kalau tanpa ada perintah. Dari Bible itu sendiri. Atau perintah dari Yesus itu sendiri. Apalagi besok ini mau beribadah ini. Silahkan lanjut. Memang kalau di dalam sejarah. Sejarah gereja. Kalau kita bicara literasi sejarah ya. Memang. Oten ini dilahirkan oleh tradisi. Itu kan. Tradisi. Kaum Helenis. Kaum apa. Kaum Paganis. Gitu kan. Tujuannya untuk apa. Tujuannya untuk agar tidak lari ya. Para penganut-penganut Kristen Romawi dan Yunani pada saat itu. Itu sejarahnya. Contoh. Misalnya tradisi. Mengapa Oten dikuburkan menggunakan jas. Pakai sepatu. Pakai jam tangan seterusnya. Itu tradisi. Yang dibawa oleh Belanda. Jadi bukan dari Yesus itu sendiri gitu kan. Jadi ini semuanya adalah tradisi-tradisi. Kalau kita bicara literatur sejarah. Yang dibangun oleh kekaisaran Romawi dan Yunani. Jadi seperti itu bang. Jadi untuk misalnya ya. Selah tanggal kapan. Tanggal kapan. Memang bahkan di dalam sejarah Yahudi pun diakui oleh di dalam apa ya. Literatur mereka. Itu Yesus itu bahkan tidak jelas gitu kan. Ada atau tidak. Bahkan seorang Profesor Bert Edmund mengatakan pun tidak jelas juga. Ada atau tiada gitu kan. Si Yesus ini sendiri. Jadi itu bang. Jadi memang arancu gitu kan. Dan ini emang adalah satu doktrin ya. Doktrin atau dogma yang dibangun oleh bapak-bapak gereja. Untuk sebagai apa namanya. Semacam budaya ya. Semacam budaya yang dibangun agar ada kegiatan gitu bang. Bang Dalbo kalau kita bicara sejarahnya. Itu kalau kita berbasis akademis ya. Berbasis saintifik ya. Jadi bukan sekedar bicara pada sisi dogma. Itu aja bang tambahannya. Ada lagi tidak teman-teman yang mau bertanya. Kalau tidak saya yang bertanya ini. Ini aku keluar dulu ya. Itu kayaknya ada yang mau naik deh. Itu yang Oten. Siapa itu sabar nerimo. Ya silahkan. Sehat-sehat ya Bunda Roya. Iya makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Silahkan teman-teman ada tidak. Ada tidak yang mau bertanya lagi. Kalau tidak saya yang bertanya. Boleh saya bertanya. Belum. Saya belum nanya. Satu aja pertanyaan saya. Tentang perbedaan pengajaran nih tadi. Tentang perbedaan pengajaran. Saya mau bertanya. Apakah pengajaran Yesus. Yang Anda Tuhan kan itu sama dengan pengajaran Paulus. Silahkan dijabarkan. Pengajaran Yesus bagaimana. Dan pengajaran Paulus bagaimana. Apakah sama atau tidak. Silahkan. Saya tidak bisa menjawab hal itu. Cukup berbahaya soalnya. Oh. Saya sudah tidak bisa menjawab hal itu intinya. Silahkan Bang Kano Bang Dalbu. Mungkin ada yang. Oke. Jadi. Boleh saya bertanya. Abang. Abang ya. Yang pertama. Kita. Serin aja di sini ya. Tentang konsep keselamatan. Kalau di dalam Islam itu jelas. Bertuhan dengan benar. Dan beribadah sesuai perintah. Nah sedangkan di Bible itu sendiri. Berkerja aja di hari minggu. Tidak ada dalil. Bayangkan coba. Bagaimana mau selamat. Bertuhan yang salah. Beribadah yang salah juga. Coba silahkan. Pertanyakan. Konsep ibadah di dalam Islam. Semua bersumber dari dalil. Silahkan. Bang B. Bang B. Mau bertanya silahkan. Pertanyaan ya. Ini Bang. Pertanyaan saya yang tadi saja. Kalau tidak. Enggak perlu Bang. Enggak tahu dia. Dia sudah mengatakan. Saya tidak tahu. Silahkan Ustaz Tahta yang lebih tahu ini. Konsep ketuhanan serta ibadah dalam Islam. Belum. Belum. Dia mau bertanya. Oh silahkan bertanya. Saya yang tawarkan. Aduh ya. Silahkan Bang B. Gini Bang. Nama Allah ini kan pembawa Muhammad ya Bang. Yang pasti yang membawakan risalah Allah ini kan Nabi Muhammad ya. Bahwa Allah itu Tuhan. Maksudnya. Terus. Yang ditanyakan namanya. Gini maksud saya Pak. Berarti Islam itu kan di jaman Nabi Muhammad ya. Tidak. Ini maksudnya kata Allah ini. Kata Allah ini. Oke. Saya sebutkan. Jadi. Allah itu. Allah itu. Soalnya gini Pak. Ini maaf ya. Saya potong sebentar. Ya silahkan. Sedangkan nama Bapaknya Nabi Muhammad itu kan Abdullah Pak. Artinya hamba'ahu. Terus. Nama Bapaknya itu sih. Ada Pak. Sudah? Sudah? Oke. Orang Kures itu. Sebelum Nabi Muhammad diutus. Mereka tahu Tuhan itu Allah. Tahunya dari mana? Dari Nabi Ibrahim ketika dia ke Mekah untuk mendirikan Ka'bah. Wa'id yarfau Ibrahim. Lalu dia mengenalkan nama Tuhan itu Allah. Itu Israel belum ada. Karena Israel itu anak keturunan Ya'kub. Ya'kub ini cucunya Ibrahim. Cucunya belum ada. Anaknya belum ada. Anaknya ada Ismail sudah. Jadi dia ke Mekah membangun Ka'bah. Dia memperkenalkan Tuhan itu namanya Allah. Lalu diteruskan oleh Ismail. Diteruskan benih jurhum. Diteruskan benih huza'ah. Sehingga ketika Rasulullah diutus tidak usah memperkenalkan nama Tuhan. Tinggal meluruskan Tuhan yang mereka sesatkan. Mereka tahu Tuhan itu Allah. Ya dari Ibrahim itu awalnya. Tapi mereka menyembah berhala. Berhalanya banyak. Ada lata, uzah, manat. Makanya Nabi Muhammad tinggal meluruskan. Bahwa Allah yang Tuhan pencipta. Ini Esa. Makanya ketika orang Kuras mengatakan. Wahai Muhammad. Kamu ini datang-datang. Tuhan itu Esa. Allah itu Esa. Dan tidak ada lagi. Padahalkan kami ini. Tahu. Memang Tuhan itu Allah. Tapi kami menyembah berhala banyak. Karena kebutuhan kami banyak. Kalau gitu Muhammad. Coba ceritakan. Seperti apa sih Allah itu? Akhirnya turun ayat surat alikhlas itu. Katakan Muhammad. Kul huwa Allah. Kul katakan. Hua. Apa yang mereka tanyakan tentang Allah. Allahu ahad. Allah itu Esa. Terus. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Kul Allahu ahad. Allahu samad. Tempat yang dituju. Jadi kalau minta cukup kepada Allah. Jangan ke lainnya. Nah karena apa? Karena saat itu dewa-dewa itu banyak. Makanya dikenalkan Tuhan itu satu. Bukan banyak. Karena mereka meminta kepada dewa. Allahu samad. Cukup minta kepada Allah. Dat yang dituju sudah. Karena menurut mereka Tuhan itu punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Menurut mereka Tuhan Allah itu serupa. Dengan makhluk. Walam yakullah hukufan ahad. Jadi surat alikhlas itu. Membantah. Keyakinan orang Qures. Yang mana menurut mereka Tuhan itu punya anak. Makanya latau zamanat itu disebut anaknya Allah. Tapi kalau mereka ditanya. Walain sa'altahumman khulakos samawati wal'ar. Was'akura samsa wal'komar. Layakulana Allah. Orang Qures walaupun menyembah berhala. Ketika ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi. Dan siapa yang menundukkan bulan dan matahari. Mereka jawab Allah. Kenapa tidak jawab berhala. Karena mereka tahu berhala tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu loh. Jadi makanya nama sebelum Nabi Muhammad ayahnya Abdullah. Hambanya Allah. Karena mereka tahu Allah itu pencipta gitu loh. Tuhan yang sebenarnya. Sedangkan berhala itu pelantara. Disebut anaknya Allah. Sama seperti Kristen itu loh. Kenapa kamu tahu Tuhan itu Allah. Kan Yesus mengatakan. Israel Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Tapi kenapa kamu menjembah Yesus. Ia sebagai pelantara. Sama dengan orang Qures. Orang Qures tahu Tuhan itu Allah. Tapi menyembah berhala. Lalu ditanya kenapa kamu menyembah berhala. Padahal kamu tahu Tuhan itu Allah. Ia pelantara. Meminta kepada berhala sama dengan meminta kepada Allah. Meminta kepada Yesus sama dengan meminta kepada Allah. Satu sudah. Seakan-akan gitu. Ya. Gitu ceritanya itu. Silahkan. Lanjut. Kalau Bapak bicara Ibrahim. Berarti kan gak cuman Ismail Pak. Masuk Ishaqan anaknya. Tapi kalau kita lihat sejarahnya. Justru Yahudi ini Pak. Dari Ishaqan ini kan ada keturunan Yahudi. Maksudnya kayak Bani Yaakub gitu Pak ya. Justru kalau kita lihat Yahudi tidak mengenal Allah itu Pak. Orang Yahudi itu ketika Nabi diutus. Para Nabi Israel. Tak pernah. Nabi-Nabi Yahudi itu. Nabi-Nabi keturunan Ibrahim. Tidak pernah menyebut nama itu. Nama Tuhan. Mereka menyebut sebutan. Seperti Eloah, Elohim, Adonai, Ehyeh, Asher, Ehyeh, Yahwah, El-Sadai. Itu sebutan itu. Tapi kalau Nabi Ibrahim ketika ke Mekah langsung nama. Terus jangan mengatakan Yahudi tidak mengenal Allah. Kata siapa? Yahudi itu di jamannya Nabi Muhammad. Tidak pernah mengatakan gini. Ingat ya Muhammad. Tuhan kita beda loh. Tuhanmu Allah. Gak ada. Karena mereka tahu itu sosok yang sama. Apa yang mereka sembah. Dengan yang Nabi Muhammad sembah itu sosok yang sama. Maka dalam Al-Quran. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Ismail, Isa, Yaqub, Musa, Isa. Wama utia Nabi, Yun dan Nabi-Nabi yang lainnya. Kami tidak membeda-bedakan semua para Nabi. Wana nulahu Muslimun. Mereka semua Muslim. Berserah diri kepada Allah. Gitu. Jadi jangan dikatakan Yahudi tidak mengenal Allah. Andaikan tidak mengenal. Pasti dulu dan zamannya Nabi Muhammad selalu debat tentang ketuhanan. Gak ada. Orang Yahudi gak pernah debat dengan Rasulullah tentang ketuhanan. Karena memang orang Yahudi dan Nasrani sama. Allah itu nama pencipta. Coba baca Munjid. Munjid itu komus berbahasa Arab. Yang menulis terkenal seluruh dunia. Itu karangannya orang pastor itu. Coba apa Allah itu? Ismun ala datil kholik. Nama pencipta. Begitu juga kitab Muqaddas. Coba baca. Kitab Muqaddas itu kan Injil berbahasa Arab. Apa itu Allah? Ismun ala datil kholik. Nama pencipta. Jadi orang Yahudi, orang Muslim, orang Nasrani. Mengatakan Allah itu nama memang. Silahkan lanjut. Ya betul kata Ustaz Tahta tadi. Tapi ada pertanyaan Ustaz Tahta. Dan ini semua Oten gak paham. Paulus itu siapa gitu kan? Ya kan. Orang tuanya siapa? Bapak ibunya siapa? Dan di jabatannya apa? Ini Oten tahun pada gak tahu nih Bang. Coba aja tanya sama si Abid Ahloum Kalau menurut Kalau menurut saya Paulus itu Ibaratkan di jamannya Rasulullah Setelah Rasulullah wafat Muncul penyesat namanya Ibnu Sabah Yang itulah nanti Aliran dari siah itu akhirnya Jadi Ibnu Sabah ini Orang Yahudi Dia masuk Islam, pura-pura masuk Islam Untuk meruntuhkan Islam Maka dia Membuat ajaran baru Datang ke pelosok-pelosok yang muslim Yang jauh dari ulama Mengatakan Ali itu Tuhan Makanya ada penduduk mentuhankan Ali Makanya siah itu terbagi empat Yang paling nomor satu Paling sesat mentuhankan Ali zaman dulu Makanya dalam Islam itu Ada tujuh manusia yang dituhankan Kelompok siah yang ekstrim dulu Mentuhankan Ali Sedangkan Ali kan manusia Ada juga Nabi Isa Nabi Isa kan manusia Dituhankan Ada juga pemerintah Sapa jaman siapa itu Yusuf gitu ya Dinasi apa itu Itu orang dari fanatiknya Sampai mentuhankan Jadi bukan hanya Yesus dituhankan itu Ada tujuh manusia Di antaranya Yesus dan Ali Jadi Paulus itu Kalau dalam Islam Ibn Sabah Nah Paulus kan mentuhankan Yesus Ibn Sabah memberi ajaran Mentuhankan Ali Bahkan kata orang-orang siah itu Dikultuskan Ali itu Bahkan selain Ali itu sesat Abu Bakar, Rumah, Rusman Kayak gitu Tapi saya udah mau bahas itu Intinya Setiap Nabi diutus Pas wafat Muncullah penyesat-penyesat Rasulullah wafat Muncullah Musailmatul Kadab Ibn Sabah Isa Wafat Atau bukan wafat Isa diangkat Muncullah Paulus-Paulus ini Sehingga rusak ajarannya Gitu Silahkan Sepakat Ustadz Jadi memang Kalau di dalam Sejarah Apa Gereja Atau liturginya Itu memang Paulus ini adalah Toko penyesat Gitu kan Kalau saya baca Ternyata dia Menyunatkan dirinya Di dalam sebuah literatur Berbahasa asing Saya baca Itu hanya untuk Menikahi Putri Imam Besar Yahudi pada saat itu Ternyata ditolak oleh Putri Imam Besar Dia marah Akhirnya dia Apa namanya Menggagalkan Hukum Taurat tadi Akhirnya yang kalimatnya Menggenapi Jadi kalau kita bicara Sejarah Paulus itu Rame Menarik juga Ustadz Ternyata Paulus ini adalah Seorang Apa namanya Mayor Pangkatnya mayor Di tentara Romawi Yang sengaja dimasukkan Untuk Melakukan Penyesatan kepada Pengikut Yesus Pengikut Isa ya Isa Atau Iesus ya Kalau dalam bahasa latinnya Dan itu tertera pada 2 Korintus 20-24 Gitu kan Ya dimana 2 Korintus 24 20-24 Dinyatakan dimana Felix sebagai Wali negeri Dari Sebagai pengikut Helenis Itu masih ada Hubungan Sedarah Bersepupu Dengan si Paulus Dan ini Tidak 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 Pernah Paham Sejarah ini Karena memang Paulus ini adalah Seorang yang Sengaja untuk Disisipkan ke dalam Para pengikut Isa al-Masih Tadi Ya begitu Ustadz Kalau kita bicara Sejarahnya Paulus Tapi Ustadz Tidak 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 Bisa Karena Al-Quran Dijaga oleh Allah Sehingga Penyesatan Itu Tidak Berhasil Kenapa Paulus Berhasil Ya karena Memang Injil-Injil Itu kan Tidak Ada yang Hafal Gimana Mau Meluruskan Ya Ya Kalau Al-Quran Dijaga oleh Allah Kalau Ada Orang Penyesat Ketahuan Itu Itu Bedanya Silahkan Lanjut Sepakat Jadi memang Kalau Netizen Mungkin Biar Paham Sejarahnya Itu Yang Kenapa Kita Angkat Itu Agar Mereka Literasinya Ada Karena Memang Hal-hal Yang Begini Memang Sangat Dirahasiakan Oleh Para Gereja Karena Berbahaya Kalau Dibongkar Habis-habisan Bisa Bisa Perpuluhan Akan Musnah Itu Terima Kasih Makanya Kenapa Umat Tidak Bisa Disesatkan Karena Rasulullah Sudah Mengatakan Bahaya Umat Kalian Jangan Menyimpang Dari Quran Dan Hadis Tarok Tufikum Aku Meninggalkan Dua Perkara Kalau Kamu Berpegang Teguh Kepada Keduanya Kamu Tidak Tersesat Yaitu Quran Dan Hadis Sehingga Kalau Ada Orang Sesat Sesat Pasti Dibantah Karena Dikembalikan Ke Quran Dan Hadis Nah Ketika Paulus Menyebarkan Agama Siapa Yang Mau Bantah Mau Dikembalikan Ke Injil Tidak Ada Yang Hafal Dan Paulus Kenapa Tersebarnya Mudah Karena Mencocokkan Dengan Zaman Orang Yahudi Yunani Eh Orang Yunani Dan Romawi Kalau Yahudi Kan Kuat Imannya Mentuhankan Tuhan Yang Esa Tidak Kelihatan Tidak Serupa Sehingga Paulus Menyebarkannya Yunani Atau Romawi Orang Romawi Kan Udah Biasa Menyembah Tuhan Yang Menjelma Kayak Jeus Apa Coba Baca Herkules Herkules Itu Katanya Putra Dewa Jeus Misalnya Gini Hai Yunani Tuhan Itu Esa Tidak Tidak Kelihatan Tidak Serupa Dengan Apapun Pasti Ditolak Oh enak Enak Kami Mentuhankan Dewa Yang Menjelma Jadi Manusia Ini Orang Memperkenalkan Tuhan Yang Gak Jelas Digituin Karena Memang Menjadi Trinitas Karena Memang Coba Sekarang Gini Ajaran Ajaran Pagan Itu Kan Rata Rata Tiga Contohnya Nanti Kalau di Roma Itu Dewa Jupiter Juno Minerva Kalau Yunani Jeus Hera Athena Kalau di Mesir Herus Osiris Isis Kalau di Arab Lata Uzzamanat Di India Brahma Wisnu Siwar Tiba-tiba Paulus Ke Yunani Memperkenalkan Tuhan Esa Ya gak Nyambung Wah mereka Sudah Biasa Tri Jadi Paulus Itu Pinter Menyesuaikan Zaman Kan Gitu Masuk Akal Betul Bahasanya Paulus Akan Adopsi Gitu Kan Tradisi Tradisi Pagan Yang Masuk Kedalam Bibel Terbukti Setelah Saya Baca Penulisnya Seorang Bill Mons Bill Mons Seorang Biblical Training Dot Org Yang Pernah Mengatakan Hades Sebagai Alam Kematian Ternyata Hades Itu Adalah Dewa Mitologi Yunani Saudara Dari Dewa Zeus Yang Penguasa Alam Kematian Di Dalam Kitab NIV Di Dalam NIV RBP Dan seterusnya Yang di Dalam Bibel Berbahasa Asing Itu Memang Mengatakan Hades Kemudian Gandalf Gandalf Itu Seorang Penyihir Putih Ternyata Kalau kita Pernah Nonton Film Lord of The Ring Gandalf Yang pakai Topi Topi Yang Tumpul Di Atas Yang Lebar Kemudian Berbaju Putih Gandalf Seperti Gandalf Penyihir Putih Namanya Dan Itu Masuk Kedalam Bayangan Kalau dalam Bahasa Asingnya Gandalf Bayangan Alam Bayangan Kalau Kata Bill Mons Seorang Biblical Training.org Seorang Profesor Artinya Memang Saya Akin Bahwasannya Bibel Atau Bibelos Yang Dibawa Lopols Lebih Mengadopsi Ajaran Hellenist Pagan Karena Memang Konsep Filsafat Yunani Masuk Kedalam Bibel Tadi Makanya Muncul Namanya Marcus Yohanes Lukas Matius Itu Kan Orang Usus Itu Orang Yunani Kalau Kita Bicaranya Itu Tambah Jadi Gini Kenapa Herkulas Disebut Anak Dewa Jeus Ya Karena Herkulas Itu Hebat Kuat Selalu Menang Wah ini Dewa Ini Pasti Anaknya Dewa Jeus Ini Sama Seperti Orang Kristen Kenapa Yesus Itu Dianggap Hebat Oh Anak Allah Ini Buktinya Bisa Menghidupkan Orang Mati Kan Luar Luar Biasa Kalau Bukan Dewa Kalau Bukan Anak Tuhan Tidak Mungkin Nah Gitu Jadi Cocok Antara Yesus Dikatakan Anak Allah Sama Seperti Herkules Anaknya Dewa Jeus Nah Paulus Itu Mencocokkan Bunglon Dia Kenapa Bunglon Coba Baca Di dalam 1 Korintus 9 Ayat 20 Dengan Yahudi Kalau Kumpul Dengan Orang Yahudi Dia Seperti Orang Yahudi Bagi Orang Orang Yang Tidak Hidup Di Bawah Hukum Taurat Dia Juga Seperti Itu 1 Korintus 9 21 Dan Paulus Itu Mengatakan Merombak Taurat Contohnya Tanpa Hukum Taurat Kebenaran Allah Telah Dinyatakan Roma 3 20 Manusia Dibenarkan Karena Iman Bukan Karena Melakukan Hukum Taurat Roma 3 28 Terus Taurat Membangkitkan Murka Roma 4 15 Hukum Taurat Sama Sekali Tidak Membawa Kesempurnaan Ibrani 7 19 Di Hadapan Allah Hukum Taurat Tidak Dibenarkan Sama Sekali Galatia 3 11 Coba Bahaya kan Bertentangan Dengan Kitab Kitab Suci Berani Untuk Menyesatkan Orang Banyak Gitu Nah kalau Islam Ibnu Saba Mau Menyesatkan Ali Mau Dituhankan Ya gak Mungkin Quran Dan Hadis Masih Hafal Mereka Gak Berhasil Dia Ibnu Saba Itu Ya Karena Karena Al-Quran Dijaga Kalau Paulus Bebas Menyesuaikan Dengan Jaman Di Jamannya Roma Yunani Udah Biasa Dewa Itu Menjelma Jadi Manusia Atau Anaknya Ada di Bumi Jadi Tuhan Kan Didewakan Juga Makanya Yesus Munculnya Yang kuat Roma Itu Roma Saat itu Kerajaan Besar Dijajah Semua Negara Hanya Ajaran Sesat Ini Merata Sejarahnya Gitu Ya Betul Ustaz Memang Kalau kita Bicara Literatur Sejarah Paulus Sendiripun Yang dikatakan Oten itu Sebagai Martir Kekristenan Ternyata Bukan Ternyata Dia Bukan Martir Kekristenan Tetapi Lebih tepatnya Dia Ingin Mengkudeta Kekaisaran Kaisar Nero Ternyata Memang Ada Permainan Politik Disini Ternyata Sesuai Dengan Konsep Sejarah Konsili Contoh Konsili Kalsedon Konsili Indonesia I Kalsedon Ephesus Konsili Konstantinopel Konsili Ephesus II Konsili Konstantinopel II Dan seterusnya Itu Ternyata Lebih Banyak ke arah Politik Kekuasaan Dan ini Ternyata Tepat sekali Apa yang dikatakan Tadi Kalau kita Bicara Sejarah Literatur Dimana Memang Paulus Nila Sebagai Salah Satu Orang Yang Memunculkan Pertama Kali Ajar Mauten Di Antokia Ya kan Sebagai Kristus Tadi Dan Tidak Ada Hubungannya Dengan Isa Tadi Sebetulnya Kalau kita Bicara Literatur Sejarah Karena Nabi Isa Lahir Di Bethlehem Yerusalem Sedangkan Yunani Atau Antokia Itu Jauh Banget Dari Yerusalem Atau Sekarang Palestine Jadi Logikanya Nggak Nyambung Kalau Kita Bicara Pada Sisi Aturan Sejarah Literatur Makanya Lebih Tepatnya Memang Betul Pak Tadi Memang Paulus Melakukan Proses Adopsi Ajaran Filosofi Dan Diikuti Tartulianus Sebagai Bapak Gerenja Latin Awal Yang Menekankan Pada Konsep Dosa Warisan Yang Diambil Diadopsi Dari Filosofat Namanya Stoa Atau Stoa Kisme Sehingga Pada Tahun 185 Sampai 225 Masehi Tartulianus Dibidatkan Karena Masuk Kedalam Sekten Norian Kalau Nggak Salah Jadi Artinya Apa Konsep Ini Memang Sudah Teradopsi Ajaran Filosofat Yunani Dan Romawi Makanya Memang Paulus Bukanlah Berasal Dari Seorang Suku Benjamin Tetapi Dia Seorang Parisi Yang Disebukan Di Dalam Bibel Sesuai Dengan Apa Yang Dikatakan Tadi Terima Kasih Tambah Tapi Tapi Gini Pak Kalau Menurut Bapak Bapak Baca Sejarah Kalau Saya Lihat Sejarah Islam Tidak Bagus Bagus Banget Kenapa Saya Bilang Seperti Itu Sejarah Yang Membunuh Dua Cucu Nabi Saja Orang Islam Bahkan Yang Membunuh Khalifah Ali Saja Seorang Islam Sendiri Itu Menurut Saya Kalau Menurut Bapak Itu Gimana 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 Yang Membunuh Apa Bapak Bilang Sejarah Sejarah Islam Membunuh Jujur Rasulullah Orang Islam Bahkan Membunuh Ali Pun Yang Katanya Khalifah Itu Orang Islam Bener Bener Kan Datanya Itu Tertulis Dimana Bang Kalau Saya Nanti Ada Untat Tata Bisa Silahkan Untat Tata Membunuh Khalifah Itu Ibn 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 Kalau Membunuh Saya Ceritakan Mungkin Lebih Ini Tapi Kalau Membunuh Sesama Islam Sendiri Berarti Dalam Interen Islam Banyak Terjadi Pergolakan Politik Sebenarnya Kan Gitu Jadi Gini Loh Ya Makanya Itu Sebagai Pelajaran Untuk Kita Apa Pelajarannya Menguasai Islam Itu Harus Punya Guru Makanya Kalau Ada Orang Belajar Al-Quran Tanpa Guru Itu Bahaya Nanti Ngawur Dia Mengertikan Al-Quran Contohnya Ibn Muljim Yang Membunuh Ali Itu Apa Alasannya Ketika Ali Berperang Dengan Muawiyah Kata Orang Hawarid Kan Hawarid Ini Bahwa Ali Ini Sesat Karena Tidak Mengembalikan Ke Quran Muawiyah Juga Sesat Karena Tidak Mau Tahkim Akhirnya Mereka Pakai Dalil Al-Quran Malam Yakum Bima Anjalallah Faulai Kahumul Kafirun Malam Yakum Bima Anjalallah Faulai Kahumul Kafirun Barang Siapa Yang Tidak Menghukumi Dengan Kitab Al-Quran Maka Mereka Kafir Harus Dibunuh Akhirnya Ali Dengan Muawiyah Dianggap Keluar dari Islam Wajib Dibunuh Nah Ini Kalau Orang Mengertikan Al-Quran Itu Kalau Salah Padahal Ayat Itu Untuk Orang Kafir Yang Harbi Bukan Untuk Sesama Muslim Jadi Harus Ajaran Hawarid Ini Salah Mengertikan Al-Quran Gitu Juga Ada Orang Munafik Yang Ingin Meruntuhkan Islam Contohnya Cucunya Ali Hasan Dan Hussein Cucunya Nabi Muhammad Ini Dibunuh Orang-orang Munafik Karena Panas Kekuasaan Gitu Bukan Orang Islam Sama Islam Seperti Kita Ini Saya Dengan Bang Dalbo Salim Bukan Dalam Islam Jangankan Membunuh Orang Islam Membunuh Orang Kafir Yang Dilarang oleh Rasulullah Tidak Akan Masuk Surga Nah Tapi Kenapa Ali Dibunuh Karena Mereka Salah Paham Ibnu Mujam Dianggap Ali dan Muawiyah Itu Melakukan Dosa Besar Yang Harus Dibunuh Ayatnya Mana Di Al-Quran Nah Maka Itu Bahayanya Sehingga Kita Ada Dalil Gini Mangkor Al-Quran Biru Yati Fal Mutabawa Mak Aduhu Finar Barang Siapa Yang Belajar Al-Quran Membaca Tanpa Guru Atau Dengan Tapsiran Pribadi Pendapat Dia Sendiri Maka Disiapkan Di api Neraka Coba Karena Bahaya Nah Kalau Kita Pesantren Pesantren Ini Semua Ilmu Itu Bersanat Sehingga Belajar Quran Itu Sesuai Ilmunya Yang Dicampaikan Nabi Sohabat Tabiin Tabi Tabiain Sampai Keperda Kita Gitu Itu Ceritanya Kayak Gitu Silahkan Lanjut Oke Oke Gini Pak Ini Maaf Banget Pak Saya Kalau Ngomong Bukan Saya Bermaksud Ngatain Apa Tidak Tapi Gini Kalau Kita Lihat Maaf Yang Membom Bali Bahkan Yang Membom Ini Dari Pesantren Kebanyak Banyak Bukan Saya Mau Ini Mungkin Oke Walaupun Oknum Tidak Pesantren Saya Tinggal Di Jawa Timur Jawa Timur Itu Kota Santri Setiap Desa Ada Pesantren Bukan Setiap Kota Setiap Desa Hampir Setiap Desa Itu Mengajarkan Luar Biasa Toleransi Banget Mana Makanya Pernah Dikritik Banser Pernah Dikritik Karena Menjaga Gereja Dari Toleransinya Karena Jamannya Saat Itu Orang Kalau Dijaga Polisi Gak Aman Tapi Kalau Dijaga Bangser Aman Karena Bangser Pasukannya Para Kiai Jadi Mereka Lebih Takut Kebangser Daripada Kayak Polisi Kalau Di Jawa Timur Di Desa Desa Pesantren Itu Menguasai Quran Dan Hadis Fikih Banyak Ilmu Dalam Pesantren Itu Justru Kita Ini Tahu Jangankan Orang Orang Muslim Sesama Muslim Kepada Orang Kafir Kami Kasih Sesuai Hadis Barang Sapa Mendolimi Kafir Dimi Maka Tidak Akan Mencium Bau Surga Kata Rasulullah Karena Kafir Itu Ada Empat Kafir Harbi Dimi Musaqman Mu'ahad Jadi Pesantren Itu Ada Jangan Kan Ngebom Menghina Loh Tak Mendolimi Orang Kafir Tak Boleh Kafir Dimi Itu Seperti Sampean Ini Tinggal Di Negara Islam Mayoritas Islam Tapi Kita Berdamai Toleransi Kalau Minggu Silahkan Kalian Ke Gereja Kalau Sholat Kami Ke Masjid Apa Urusannya Dengan Kalian Ketika Kalian Ibadah Apa Urusannya Dengan Kami Saling Menghormati Maka Kita Tak Boleh Mendolimi Coba Justru Karena Ada Pesantren Itulah Kita Tahu Tentang Islam Tapi Mereka Yang Ngebom Itu Pakai Dalil Apa Coba Kalau Dari Pesantren Pesantren Mana Pesantren Tempatnya Quran Hadis Coba Yang Ngebom Bali Itu Siapa Namanya Mondok Dimana Terus Mana Dalilnya Silahkan Lanjut Saya Cuma Baca Itu Maksudnya Maksudnya Arahnya Mana Saya Paham Mas Bita Jadi Saya Mas Ingat Pada Saya Studi S1 Di Jogja Ada Salah Satu Mantan Mayor Jendral Mantan Kepala Badan Strategis Indonesia Dia Pernah Menyatakan Di Salah Satu Universitas Swasta Di Jogja Yang Melakukan Pengembangan Bali Itu Adalah Sebetulnya Gerakan Intelijen Barat Jadi Memang Hal Ini Tidak Bisa Diungkapkan Ini Sebetulnya Kalau Bicara Bambom Itu Sebetulnya Intelijen Bermain Untuk Mendiskreditkan Islam Jadi Memang Kita Tau Siapa Yang Menyebutkan Konsep Pertama Kali Konsep Teroris Siapa Yang Memunculkan Kompon Orientalisme Barat Yaitu Orang Orang Dari Mana Barat Juga Barat Mana Oten Udah Selesai Kelir Gitu Kan Jadi Kalau Misalnya Konsep Bombam Bombam Bambal Itu Sebetulnya Gerakan Intelijen Simple Aja Sebetulnya Dan Ini Yang Ngomong Bukan Orang Awam Tapi Orang Nomor Satu Selesai Jawabannya Terima Kasih Makanya Abangku Ada Orang Ngebom Gereja Saya Nanya Mondok Dimana Ketika Saya Tau Pondok Lalu Mana Dalilnya Ngebom Kayak Gitu Mungkin Tau Mereka Apa Alasannya Jelas Hadisnya Barang Siapa Mendolimi Kafir Dimi Atau Mustahman Tidak Akan Mencium Bau Surga Barang Siapa Yang Menyakiti Mereka Sama Dengan Memerangi Aku Itu Pesan Trend Kayak Gitu Makanya Gampang Yang Ngebom Itu Mondok Dimana Setelah Tau Pondok Tanya Dalilnya Mana Ngebom Kayak Gitu Kan Gitu Beres Sudah Silahkan Silahkan Kalau Bapak Bapak Bersanya Dengan Saya Saya Bingung Menjawab Santran Mana Kalau Baca Berita Beritanya Seperti Itu Pak Maksud Saya Gini Jawabannya Saya Paham Maksudnya Jadi Gini Ini Sebetulnya Permainan Permainan Negara Barat Yang Ingin Indonesia Tidak Ingin Damai Simple Negara Barat Siapa Mamarika Mamarika Banyak Oten Selesai Kita Bicara Pada Sisi Siapa Yang Melakukan Itu Tujuannya Apa Politik Global Politik Global Harinya Jadi Tidak Usah Lari Kesana Kemari Intinya Paham Terorisme Itu Paham Yang Digembar Gemborkan Oleh Mamarika Selesai Clear Tujuannya Untuk Apa Agar Bisa Menguasai Sumber Daya Indonesia Kelar Untuk Membikin Biar Indonesia Dipecah Belah Selesai Clear Sekarang Gini Gini Sampai Tanya Keseluruh Ustadz Di Indonesia Kan Kafir Harbi Tidak Ada Di Indonesia Karena Kafir Harbi Seperti Penjajah Belanda Harbi Karena Definisi Kafir Harbi Mereka Yang Ibaratkan Menantang Allah Dan Rasul Dan Membuat Kerusakan Di Bumi Itu Namanya Kafir Harbi Kalau Saya Contohkan Di Indonesia Penjajah Belanda Itu Harbi Wajib Diperangi Untuk Menjaga Kehormatan Keluarga Negara Biara Dirampas Harta Kita Itu Harbi Nah Sekarang Kafir Harbi Tidak Ada Di Indonesia Lalu Kamu Nanya Ke Seluruh Indonesia Ulama Ulama Atau Ustadz Mau Ustadz Gusbah Ustadz Dhusomad Ustadz Adi Hidayat Ustadz Siapapun Coba Boleh Enggak Di Indonesia Ini Ngebom Gereja Kalau Ustadz Mengatakan Boleh Bodoh Berarti Ustadz Ustadz Siapapun Itu Karena Mereka Pasti Tahu Para Ustadz Itu Kafir Itu Ada Empat Jadi Jangan Mengatakan Dan Rata-rata Para Ustadz Itu Pesantren Ustadz Dhusomad Ustadz Adi Hidayat Sampai Ketimur Tengah Pesantren Ya Dak Ada Yang Pasti Oh Dak Boleh Pasti Gitu Jawabannya Silahkan Lanjut Oke Sebelum Turun 5% Lagi Baterai Saya mau Habis Nih Satu lagi Ustadz Jadi Gini Kalau Kita Bicara Pada Media Masa Siapa Penguasa Media Masa Itu Pertama Salah Satunya Adalah Fox News Pemilik Rupert Murdoch Dia Adalah Kelompok Kelompok Gionism Gionis Internasional Gitu Kan Dia Selalu Men-Diskreditkan Islam Di Berbagai Negara Jadi Kalau Terjadi Konsep-konsep Bahasa-bahasa Telolisme Gitu Kan Itulah Konsep-konsep Jualan Orang Amerika Orang-orang Barat Tujuannya Untuk Apa Agar Bisa Menguasai Sumber Daya Alam Indonesia Satu Lagi Contoh Kasus Gionis Ingin Menyerang Gaza Tujuannya Apa Ternyata Dia Ingin Membentuk Terusan Ingin Menyangi Terusan Suez Tujuannya Agar Nanti Ekspansi Ekonomi Global Masuk Kedalam Terusan Tersebut Terusan Gulbonim Itu yang Ingin Dibangun Mereka Menjajah Gaza Gitu Kan Makanya Kalau Konsep-konsep Terorisme Ini Jualan Jualan Produk Barat Yang Ingin Mendiskreditkan Islam Dengan Apa Dengan Melakukan Framing Pada Media-media Mereka Yang mereka Kuasai Jadi Sudahlah Kalau Kalau ada Bicara terorisme Itu Udah Stop Aja Gitu Itu Anggap Aja Itu Konsep Murahan Jualan Orang-orang Eropa Orang-orang Barat Untuk Mendiskreditkan Negara Kita Selesai Terima Kasih Berarti Berarti Termasuk Yahudi Termasuk Hari Siang Di Peranggir Gitu Kalau Dibilang Kalau Belanda Yang Pes Negara Kita Yang 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 Jahat Siapa Indonesia Belanda Saya Bicara Kapir Pak Maksud Ya Sekar Ya Kalau Umum Maksud Sekarang Kalau Ada Orang Menjajah Indonesia Yang Salah Itu Indonesia Apa Yang Menjajah Atau Belandanya Sama Dengan Israel Itu Palestine Itu Kan Mereka Awalnya Dikasih Negara Dikasih Tempat Tinggal Lalu Merampas Siapa Yang Salah Maksud Saya Gini Pak Bicara Tadi Tentang Kapir Kapir Apa Kapir Jimmy Kapir Harji Maksud Saya Gini Tapi Di Tidak Tidak Sama Ada Yang Mau Membantu Palestina Ada Yang Tidak 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 Membantu Palestina Yang Tidak Mau Membantu Itu Misalnya Rajanya Tapi Kalau Penduduknya Enggak Pasti Membela Palestina Tapi Mereka Tidak Berdaya Karena Pemerintah Nya Itu Karena Mungkin Takut Amerika Karena Memang Tujuannya Gini Sebelum Israel Menyerang Palestina Tenang Saya Kata Amerika Saya Akan Menyiapkan Kapal-kapal Kapal Induk Dengan Perlengkapan Jelas Saya Akan Kesana Pasti Akan Menyerang Kamu Negara-negara Islam Lainnya Takut Ke Saya Ibaratkan Gitu Karena Amerika Mengatakan Siapa yang ikut-ikut Perang Dengan Saya Jadi Kalau Orang Kaya Arab Kan Kaya Tidak Mau Dia Wah Negara Saya Sudah Makmur Kayak Gini Gedung-gedung Saya Membangun Banyak Tiba-tiba Kena Nuklir Bahaya Diam Aja Gitu Tapi Kalau Penduduknya Saya Yakin Pasti Membela Palestina Gitu Nambahin lagi Jadi Biar Menambah Apa Edukasi Jadi Kenapa Begitu Saudara Bitalu Sebetulnya Ini adalah Konsep Proksi Global Jadi Proksi Namanya Proksi Misalnya Arab Saudi Proksi Mana Ternyata Proksi Amerika Yemen Proksi Mana Ternyata Proksi Rusia Iran Dan Sebetulnya Bukan Masalah Itu Tadi Betul Makanya Di Dalam Menon Membaca Satu Literasi Media Itu Kita Apa Namanya Kita Telah Betul Betul Kita Kaji Dimana Yang Benar Mana Yang Salah Gitu Ingat Yang Menguasai Global Ini adalah Amerika Tetapi Sekarang Disayangin Rusia Dengan China Gitu Kan Jadi Itu Makanya Kenapa Misalnya Pemerintah Arab Itu Tidak Berani Mungkin Ya betul Pak Tadi Takut Tadi Tetapi Rakyatnya Itu Membantu Bahkan Negara Ini Bicara Pada Sisi Kemanusiaan Bukan Pada Sisi Agama Ini Bicara Kemanusiaan Sedangkan Gereja Anda Dibom Di Palestina Mana Oten Membantu Tidak Tidak Teriak Tidak Logikanya Disitu Dipikirkan Itu Ada Jemaat Anda Ada Kelompok Anda Oten Di Palestina Tetapi Anda Diam Aja Malah Membela Isri Wil Kan Namanya Koplak Ales Konyol Nah Makanya Jadi Itu Jadul tambahannya Oke Silahkan Bertanya Aja Yang Berhubungan Dengan Akhidah Bang Bang Yang Memperkuat Akhidah Silahkan Pertanyakan Apa Yang Menjadi Keraguan Saudara Tentang Islam Silahkan Kalau Yang Di Sana-sana Yang Nggak Perlu Nanti Kena Benet Lagi Silahkan Pertanyakan Tentang Yang Menguatkan Akhidah Silahkan Bambit Mau Bertanya Tentang Islam Silahkan Bertanya Saya rasa Sudah cukup Jawaban Ustaz Siapa namanya Bagus Ini Juga Lebih Paham Kira-kira Apa 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 Yang Menjadi Kekeliruan Menurut Anda Dalam Ajaran Ajaran Islam Silahkan Gini Gini Jadi Saya Selalu Mengatakan Jangan Takut Bertanya Kadang-kadang Kristen Itu Bilang Gini Enggak Tata Kalau Saya Bertanya Takutnya Saya Nanti Apa Apa Namanya Penistaan Lo Enggak Kalau Kamu Bermen Bertanya Apapun Yang Kritis Silahkan Tanyakan Jangan Takut Saya Minta Ditanya Kok Takutnya Kamu Itu Salah Paham Ke Islam Kenapa Islam Sulit Berkembang Dulunya Di Amerika Ya Daerah Eropa Karena Islam Itu Diberitakan Buruk Tapi Ketika Mereka Meneliti Sendiri Banyak Jadi Mualaf Makanya Saya Selalu Mengatakan Silahkan Bertanya Tujuan Saya Karena Karena Orang Orang Ini Tidak Tahu Tentang Islam Sehingga Salah Paham Silahkan Dibongkar Apa Yang Tidak Baik Dalam Islam Apa Saja Itu Tujuannya Silahkan Nah Gini Saya Muhammadiyah Dengan Al-Zi Sunnah Ini Juga Kadang-kadang Saya Bingung Dalam Hal Idul Fitris Saja Mereka Berbeda Sedangkan Saya Dengar Dalam Salat Didur Dalam Didur Fitri Siapa Yang Sudah Mendengar Takbir Dia Harus Membatalkan Puasa Sedangkan Kalau Sudah Berbeda Seperti Ini Satu Daerah Ada Yang Muhammad Ini Gimana Menurut Saya Menurut Apa Gimana Oke Karena Ada Hadis Siapa Gini Loh ya Idul Fitri Atau Puasa Itu Harus Sesuai Tanggalnya Kalau Sudah Tanggal Satu Wajib Puasa Sampai Bulan Ramadan Itu Habis Nah Untuk Menentukan Habis Atau Tidaknya Pakai Dua Metode Kalau NU Pakai Bir Rukyah Kalau Muhammadiyah Hisap Jadi Sesuai Caranya Oh Menurut Saya Besok Tanggal Satu Berarti Sekarang Selesai Pakai Apa Pakai Hisap Hitung Hitungan NU Pakai Rukyah Melihat Bulan Dulu Oh Kayaknya Besok Belum Ya Sudah Mana Yang Benar Kata Rasulullah Barang Siapa Yang Berijitihat Meneliti Bersungguh Sungguh Walaupun Salah Pahalanya Satu Kalau Benar Pahalanya Dua Mana Yang Benar Dua Ini Sama Benar Kok Bisa Tata Iya Kalau Satunya Benar 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 Pahalanya Dua Yang Satunya Salah Pahalanya Satu Loh Kok Bisa Karena Sesuai Dengan Cara Menentukan Bulannya Ini Sudah Bulan Ramadan Sudah Selesai Masuk Kesawal Apa Enggak Nah Untuk Mengetahui Dalam Islam Itu Pakai Ilmu Falak Caranya Ada Dengan Melihat Bulan Ada Dengan Hisap Hitung Hitungan Kata Muhammadiyah Menurut Hitungan Besok Ini Tanggal Satu NU Pakai Rukyah Melihat Bulan Oh Belum Ini kan Ijtihad Berusaha Karena Memang Harus Tepat Mana Yang Salah Gak Ada Yang Salah Uang Dua-duanya Pakai Menentukan Tanggal Gitu Jangan Salah Paham Kalau Dibilang Jadinya Tidak Tidak Bersatu Kalau Saya Lihat Maksudnya Berbeda Beda Padahal Maksudnya Sesama Islam Maksudnya Seperti Itu Iya Nah Sekarang Di dalam Islam Hijriah Itu Coba Kalau Islam Setiap Tanggal 15 Hijriah Pasti Bulan Purnama Pasti Tidak 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 Berubah Setiap Tanggal 15 Pasti Bulan Purnama Sehingga Untuk Menentukan Bulan Itu Pakai Dua Tanggal Itu Dari Ramadan Ke Sawal Misalnya Nah Ini Menentukan Ini Pakai Cara Hisap Yang Mana Metodenya Ada Dua Bisa Kita Memakai Hisap Misalnya Indonesia Memakai Hisap Semua Ya Dakan Berbeda Atau Memakai Rukya Melihat Bulan Ya Maka Tidak Akan Beda Tapi Karena Memakai Dua Cara Akhirnya Dua Duanya Bisa Dibenarkan Saya Memakai Hisap Ya Benar Nah Saya Memakai Hilal Eh Memakai Rukya Ya Benar Juga Gitu Loh Yang Penting Berusaha Kalau Tidak Pakai Ilmu Ini Yang Salah Dua Duanya Kan Pakai Ilmu Gitu Jadi Tidak Masalah Itu Makanya Tidak Ada Mengatakan NU Salah Gak Ada Muhammadiyah Salah Gak Ada Yang Ada Itu Ya Salah Satunya Tapi Tetap Benar Karena Sesuai Memakai Ilmu Sudah Gitu Loh Silahkan Silahkan Gimana Memakai Ilmu Maksudnya Gini Kalau Mungkin Bebeda Negara Mungkin Oke Lapan Tapi Kalau Masih Satu Daerah Di Tempat Tinggal Saya Sebenarnya Ada Yang Muhammadiyah Bahkan Kalau Naksaban Dia Apa Gitu Kesan 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 Yang Umat Lain Melihat Itu Berbeda Beda Karena Umat Yang Lain Itu Tahu Ilmunya Coba Kita Pesantren Pesantren Ada Pelajaran Hisap Hisap Itu Dipelajari Di Dalam Islam Ilmu Falak Untuk Menentukan Tingginya Langit Itu Berapa Terus Nanti Makanya Ada Kiai Itu Dari Ahlinya Hisap Ahli Buat Kalender Ilmu Falak Sampai Daun Ini Tahu Daun Masih Hijau Tahu Dia Ini Gugurnya Bulan Kapan Tanggal Berapa Jam Berapa Tahu Dari Ahlinya Ada Di Pesantren Itu Dari Hebatnya Ilmu Falak Gitu Bang Dalbo Aku Ijin Turun Dulu Makasih Saya Ijin Turun Dulu Baterai Udah 2% Siap Makasih Bang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Teman-teman Kristen Yang lain Yang mau Naik Ada Dua Slot Berarti Sebenarnya Perbedaan Dalam Islam Itu Tidak 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 Mutlak Istilahnya Perbedaan Di Hebat Hebat Beda Saja Rahmat Tapi Dalam Hal Furuk Cabang-cabang Bukan Dalam Usul Pokok Kalau Bedanya Tentang Ketuhanan Pokok Dah Bisa Sesat Ini Jadi Ada Dalilnya Perbedaan Ulama Itu Rahmat Dalam Hal Furuk Cabang-cabang Agama Saya Ini Ada Pernah Saya Membaca Cuma Surat Apa Saya Lupa Saya Agak Bingung Orang Shorat Saja Masih Celaka Itu Saya Lupa Baca Itu Ayat Berapa Fawailu Lil Musollin Ladui Nahum An Shorat Im Sahun Fawailu Lil Musollin Celakalah Bagi Orang Yang Shorat Yang Lalai Dalam Shorat Maksudnya Mengakhirkan Waktunya Sampai Habis Jadi Ada Orang Shorat Itu Tepat Waktu Ada Orang Itu Gini Ini Sudah Jam 11.30 Udah Nanti Saja Jam Satu Udah Nanti Saja Jam Dua Udah Nanti Saja Sampai Habis Waktunya Ini Celaka Jadi Jangan Dibaca Fawailu Lil Musollin Celakalah Orang Yang Shorat Teruskan Kata Ibnu Abbas Itu Shoratnya Orang Munafik Atau Ada Tafsir Yang Lain Sahun Disitu Melalaikan Sampai Waktunya Habis Jadi Dalam Islam Jangankan Tidak Shorat Mengakhirkan Saja Itu Celaka Jadi Jangan Dipotong Langsung Fawailu Lil Musollin Wah Orang Shorat Sesat Celaka Bukan Sesat Celaka Nggak Dibaca Terusannya Apa Maksudnya Ya Gitu Bisa Bisa Gimana Kalau Dibilang Celaka Orang Shorat Kalau Kita Baca Bismillahirrahmanirrahim Itu Artinya Maha Pengasih Dan Penyayang Kalau Dalam Selaka Masih Shorat Berarti Allah Nggak Maha Pengasih Dan Penyayang Itu Sudah Dijabarkan Itu Ada Ayat Sambungannya Orang Shorat Tetapi Dia Tunda Tunda Dia Ulur Waktunya Sampai Habis Waktu Itu Dia Tidak Shorat Artinya Bukan Dalam Shorat Bukan Dalam Shorat Dia Celaka Tetapi Dia Tidak Shorat Makanya Celaka Begitu Itu Poinnya Bukan Maksudnya Gini Bang Kan Dengan Kata Bismillah Itu Menyebut Nama Allah Dengan Penyayang Terima kasih Sedikit Lalu Ketika Matahari Itu Bayangan Bayangan Benda Melebihi Benda Tersebut Kalau Bendanya Satu Meter Kok Bayangan Dua Meter Maka Masuk Ke Asar Berarti Jam Tiga Sampai Kapan Waktunya Sampai Terbenam Matahari Masuk Kemagrib Lalu Mak Isha Kapan Terbenam Mega Terus Sampai Kapan Waktunya Isha Sampai Ketua Fajar Sodik Kita Sudah Pakai Jam Bisa Kalau Anak Pesantren Ada Waktunya Ini Orang Ini Celaka Bagi Orang Yang Sholat Yang Mengakhirkan Yang Lalai Sampai Waktunya Habis Terus Kalau Makna Bismillahirrahmanirrahim Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Keterangannya Gini Allah Itu Maha Pengasih Di Dunia Lagi Maha Penyayang Di Akhirat Apa Maksudnya Allah Pengasih Di Dunia Maksudnya Apa Mau Islam Mau Penyembah Berhala Penyembah Bulan Penyembah Patung Penyembah Manusia Allah Kasih Buktinya Mereka Dikasih Harta Dikasih Istri Cantik Dikasih Nafas Dikasih Mata Berarti Allah Di Dunia Ini Kasih Tapi Di Akhirat Rohimnya Allah Hanya Sayang Kepada Orang Beriman Kepada Dia Untuk Orang Yang Tidak Beriman Kepada Dia Neraka Karena Kalau Rohman Itu Di Dunia Mereka Menyebab Berhala Dibiarkan Oleh Allah Dikasih Harta Tapi Rohimnya Khusus Untuk Akhirat Barang Siapa Yang Tidak Menyembah Dia Neraka Itu Makna Dari Bismillah Rahman Rahim Tidak Ada Kaitannya Dengan Tidak Ada Kesitu Lanjut Berarti Kalau Persepsi Saya Berarti Maaf Ya Allah Itu Tidak Adil Tidak 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 Ya Kan Sama Pencipta Tidak 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 Maksud Ya Oke Sama Sama Cipta Ini Kalau Dia Maha Pengasihnya Hanya Maha Penyayangnya Hanya Hanya Untuk Yang Istilahnya Ini Gimana Konsepnya Menurut Saya Tidak Adil Tidak Tidak Salat Maka Jika Melalaikan Salat Tidak Mengerjakan Salat Maka Celakalah Sedangkan Sebutkan Sebutkan dulu Dada Adilnya Dalam Segi Apa Silahkan Coba Saya Dengarkan Dulu Silahkan Ayo Bagaimana Tidak Adilnya Silahkan Yang Tadi Saya Bila Bila Berat Sebelah Gitu Lapa Yang Gak Berat Dimana Sedangkan Fir Kafir Itu Semua Karena Tradisi Sebenarnya Bukan Karena Apa Namanya Tidak Mengenal Allah Gitu Mereka Itu Bukan Tradisi Tradisi Itu Kalau Tidak Ada Utusan Baru Tradisi Tapi Ketika Ada Utusan Ketika Mereka Tidak Beriman Ya Sudah Maka Mereka Masuk Neraka Misalnya Orang Islam Manusia Allah Mengutus Nabi Muhammad Mengenalkan Tauhid Nyampe Keteringan Mereka Mereka Tidak Beriman Berarti Salahnya Siapa Sama Seperti Gini Wahai Muhammad Di Dalam Al-Quran Dan Kami Tidak Mengutus Seorang Rasul Pun Sebelum Engkau Muhammad Melainkan Kami Wahyukan Kepadanya Bahwa Tidak Ada Tuhan Yang Berhadir Sembah Selain Aku Allah Tiba-tiba Udah Ada Ayat Kayak Gitu Disampaikan Oleh Nabi Muhammad Kok malah Tidak Mentuhankan Allah Tidak Tauhid Ya Mereka Neraka Karena Semua Para Nabi Bukan Hanya Nabi Muhammad Semua Para Nabi Itu Mengajarkan Tauhid Contohnya Nabi Musa Dalam Ulangan 435 Dan Dan Engkau Diberi Melihatnya Untuk Mengetahui Bahwa Tuhan Tidak Ada Yang Lain Kecuali Dia Begitu Juga Nabi Dawud 2 Samuel 7 22 Sebab Itu Engkau Besar Ya Tuhan Allah Sebab Tidak Ada Yang Sama Seperti Engkau Dan Tidak Ada Allah Selain Engkau Nah Tauhid Majmur 86 Atau 6 12 Nanti Lagi Ada Tauhid Nabi Sulaiman Salomo Satu Raja 8 22 Ini Tauhid Nabi Salomo Tauhid Nabi Yesaya Yesaya 43 10 Sampai 11 Terus Tauhid Tauhid Nabi Nabi Isa Markus 12 29 Ada Ada Yohanes 17 3 Akhirnya Nabi Musa Juga Sama Nah Sekarang Ada Orang Tidak Bertauhid Ya Neraka Karena Para Nabi Sudah Diutus Oleh Allah Untuk Menyelamatkan Manusia Caranya Yesus Kamu Saya Utus Ke Israel Tugas Saya Apa Ya Allah Ajak Mereka Untuk Mentuhankan Aku Dan Kamu Mengaku Utusanku Barang Siapa Yang Percaya Mereka Kekal Di Surga Inilah Hidup Yang Kekal Bahwa Mereka Mengenal Engkau Caranya Sampaikan Tidak Tuhan Selain Aku Dan Kamu Ngaku Kamu Utusanku Maka Munculah La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Jadi Kalau Kalian Tidak Patuh Kepada Firmannya Allah Yang Mengajarkan Tauhid Ya Ya Sudah Neraka Besok Karena Tauhid Ini Ada Di Semua Para Nabi Ketika Diutus Pasti Mengenalkan Tauhid Pasti Nabi Itu Mengaku Utusan Nah Sekarang Adilnya Gimana Yang Gak Adil Tuh Gini Allah Tidak Mengutus Para Nabi Tiba Tiba Manusia Mati Ditanya Kenapa Kamu Tidak Mentuhankan Aku Kata Allah Ya Allah Kan Saya Tidak Tau Kalau Kamu Tuhan Ya Allah Yang Salah Tidak Memperkenalkan Dirinya Tiba Tiba Orang Disuruh Menyembah Dia Nah Tapi Ketika Allah Sudah Mengutus Utusan Udah Disampaikan Mereka Yang Mendengar Tidak Mau Beriman Yang Salah Siapa Ya Sedangkan Utusan Itu Memberi Kabar Gembira Biar Mereka Itu Selamat Nanti Ketika Allah Bertanya Biar Mereka Tidak Ngeles Ya Contohnya Ayat Gini Rasulah Mubasirina Wamundirina Li Alayakuna Linnasi Alallahu Jatum Bada Rusul Rasul Rasul Itu Adalah Sebagai Pembawa Berita Gembira Dan Memberi Allah Setelah Rasul Rasul Itu Diutus Allah Jadi Ketika Nanti Kesampaian Ditanya Kenapa Kamu Tidak Mentuhankan Aku Lalu Kamu Mengatakan Saya Tidak Tau Ya Allah Kalau Kamu Tuhan Kan Saya Mengutus Nabi Di Jaman Kamu Aku Mengutus Nabi Muhammad Apakah Muhammad Tidak Mengenalkan Kekamu Bahwa Allah Tuhan Itu Aku Siapa Yang Salah Umatnya Isa Juga Gitu Yesus Saya Beriman Kepada Misalnya Yesus Mengatakan Hai Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Aku Diutus Kepada Domba Domba Yang Inginan Dari Israel Kok Israel Menolak Siapa Yang Salah Kalau Masuk Neraka Mereka Gitu Jadi Adil Allah Itu Makanya Ketika Allah Tidak Mengutus Utusan Ya Allah Tidak Menyiksa Mereka Contohnya Di Indonesia Di Jamannya Nabi Israel Israel Di Indonesia Kan Allah Tidak Mengutus Coba Nabi Siapa Yang Di Utus Di Indonesia Terus Mereka Tidak Menyembah Allah Apakah Mereka Masuk Neraka Tidak Mana Dalilnya Allah Tidak Akan Mengazab Satu Kaum Sebelum Allah Mengutus Utusan Jadi Ketika Ada Kaum Zaman Dulu Allah Tidak Mengutus Utusan Tidak Ada Pemberita Maka Kaum Ini Dimaafkan Oleh Tapi Kalau Kita Sekarang Tata Kenapa Kamu Tidak Mentuhankan Allah Saya Tidak Tau Loh Kan Saya Sudah Memutus Nabi Muhammad Emangnya Kamu Tidak Pernah Mendengar Nabi Muhammad Memperkenalkan Tuhan Dan Mengaku Dia Utusan Iya Ya Allah Saya Tau Tidak Beriman Tau Saya Ragu Dulu Ya Sudah Neraka Kamu Oke Silahkan Lanjut Ini Gini Pak Saya Pernah Mendengar Statement Seorang Ulama Besar Sekali Namanya Kurai Siapa Bahwa Seorang Nabi Muhammad Saja Tidak Dijamin Masuk Surga Itu Benar Gak Oke Saya Dengar Jangankan Nabi Muhammad Orang Yang Mati Sahid Saja Dijamin Masuk Surga Jangan Kamu Mengatakan Orang Yang Mati Sahid Itu Mati Mereka Itu Hidup Di Surga Nabi Muhammad Sendiri Dimana Nabi Muhammad Masih Hidup Saja Sudah Dijamin Masuk Surga Mana Ayatnya Nabi Muhammad Diberi Al-Kawasar Mereka Nanya Apa itu Kawasar Itu Telaga Yang Disediakan Untukku Dan Untuk Umatku Bahkan Surga Tidak Bisa Dimasuki Orang Lain Sebelum Nabi Muhammad Masuk Bahkan Nabi Muhammad Mengatakan Ada Sepuluh Sahabat Yang Dijamin Masuk Surga Abu Bakar Umar Usman Ali Abu Ubaidah Sa'ab Nabi Wakos Bilal Bin Merubah Ya Itu Umatnya Dijamin Masuk Surga Apalagi Nabinya Makanya Kata Nabi Muhammad Semua Umatku Pasti Masuk Surga Kecuali Yang Tidak Mau Siapa Yang Tidak Mau Itu Ya Rasulullah Man Aso Ani Man Ato Ani Da'ol Al Jannah Waman Asoni Benar Barang Siapa Yang Taat Kepada Aku Ya Masuk Surga Barang Siapa Yang Tidak Taat Dia Masuk Neraka Silahkan Ulama Siapa Lagi Sekarang Surga Itu Tidak Tidak Ada Satupun Nanti Yang Masuk Surga Sebelum Nabi Muhammad Dulu Antri Kalau Nabi Muhammad Masuk Baru Nabi Setelahnya Setelah Nabi Nabi Selesai Umatnya Rasulullah Jadi Islam Itu Datang Kelahir Masuk Surga Duluan Umatnya Isa Musa Eh Tunggu Dulu Kata Bang Jumah Tunggu Dulu Umatnya Muhammad Belum Selesai Antri Bongkar Sudah Nanya Nanya Yang Apa Apa Ya Tanya Ayo Kami Mendalami Boleh Maksud Koleh Saya Jika Pernah Bilang Bahwa Jilbap Itu Tidak Wajib Makanya Saya Waduh Ini Apa Bagaimana Maksudnya Maksudnya Berbeda Dengan Kebanyakan Para Ulama Gitu Maksudnya Tidak Boleh Kayak Gitu Jilbap Itu Wajib Makanya Imam Madhab Itu Awrat Itu Beda Laki-laki Dengan Perempuan Awrat Perempuan Itu Adalah Jami'il Badani Illal Wajahi Wal Kafah Ini Awrat Perempuan Di Luar Sholat Ketika Keluar Rumah Seluruh Badan Kecuali Kalau Di Sholat Seluruh Badan Kecuali Wajah Dan Terlapak Tangan Tapi Kalau Di Luar Sholat Seluruh Badan Kalau Imam Shafi'i Kalau Imam Yang Lain Seperti Imam Malik Tidak Apa-apa Pakai Kerudung Wajah Masih Kelihatan Yang Mending Rambut Jangan Imam Madhab Semuanya Ada Kok Membah Awrat Itu Tiba-tiba Ada Ulama Sekarang Mengatakan Tidak Wajib Bertentangan Dengan Al-Quran Bertentangan Dengan Hadis Bertentangan Dengan Semua Para Madhab Nah Sekarang Masuk Akal Ada Orang Berpendapat Jilbab Tidak Wajib Sedangkan Al-Quran Hadis Terus Fikih Para Ulama Empat Madhab Mengatakan Wajib Bahkan Kalau Imam Shafi'i Lebih Keras Apa Jami'il Badani Di Luar Sholat Seluruh Badan Wajah Tidak Boleh Kelihatan Pakai Berbeda Pakai Kerudung Seperti Umumnya Indonesia Walaupun Wajahnya Kelihatan Tidak Masalah Silahkan Lanjut Apa lagi Gagaknya Ngamuk Bluetooth Konected Udah Lemut Gatanya Peringatan Beterainya Lemah Buka Bluetooth 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 Biasanya Kalau bunyi Gitu Peringatan Beterainya Lemah Ya Maksudnya Gini Pak Kalau Menurut Pak Menurut Pak Ustadz Menurut Pandangan Bapak Seorang Preset Seperti Apa Tidak Berduli Sapa Ulama Tetap Mereka Orang Alim Tapi Ketika Mereka Berpendapat Yang Salah Ya Kita Umat Islam Ya Tetap Salah Nah Sekarang Siapa Membenarkan Quresh Ya Dada Dibantah Oleh Gusbah Usaha Dursomad Usaha Dihidayat Banyak Para Ulama Itu Ibrus Romli Ya Udah Yang Namanya Ulama Tetap Ulama Tetap Alim Tapi Ketika Dia Berpendapat Yang Salah Ya Kita Akui Salah Siapapun Dia Lanjut Oh Berarti Makanya Saya Bertanya Gini Pak Kalau Berarti Sebenarnya Kalau Pandangan Secara Ininya Tetap Banyak Berbeda Beda Juga Beda Setiap Setiap Ini Apakah Memang Masab Yang Berbeda Apakah Aliran Dia Yang Berbeda Berarti Sebenarnya Tidak Satu Mempercaya Berbeda Berbeda Tidak 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 Wajib Mana Hadis Tidak Tidak Semua Mengatakan Wajib Itu Usul Itu Masalah Jilbab Pokok Tidak Boleh Berbeda Itu Sebenarnya Kalau Berbeda Berarti Sesat Sudah Gitu Ya Iya Saya Pernah Dengar Juga Memang Usad Bantai Itu Ya Cuman Apa Namanya Sebenarnya Kalau Kayak Jeleb Itu Kesepakatan Bukan 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 Karena Ini Pak Usad Somat Saya Pernah Dengar Cramanya Itu Pak Kesepakatan Ulama Tidak Ada Hilaf Tentang Itu Kesebatan Jumhur Ketanya Apa Sepak Apa Begini B Kalau Anda Mau Bertanya Bertanya Sesuai Al-Quran Jangan Silakan Gini Bang Para Ulama Berbeda Pendapat Tentang Aurot Itu Bukan Masalah Aurot Tidak Wajib Mereka Sepakat Semua Aurot Itu Wajib Yang Berbeda Itu Batasannya Imam Safi'i Seluruh Badan Imam Yang Lain Ada Yang Mengatakan Wajah Kelihatan Seperti Umumnya Indonesia Kayak Uni Rifah Atau Natalia Iryani Atau Buloh Kiri Permanen Itu Sudah Menutupi Aurot Berbedanya Cuma Itu Gak Ada Berbedaannya Itu Tidak Wajib Semua Sepakat Wajib Cuma Caranya Yang Berbeda Ada Yang Mengatakan Seluruh Badan Ada Yang Mengatakan Wajah Boleh Kelihatan Gak Ada Berbeda Ulama Itu Tentang Wajib Dan Tidaknya Semuanya Mengatakan Wajib Menutupi Aurot Cuma Ada Ulama Yang Mengatakan Tidak Wajib Nah Ini Yang Salah Karena Perbedaan Urama Itu Bukan Wajib Tidaknya Tapi Batasannya Sampai Mana Itu Yang Berbeda Jadi Kalau Orang Mengatakan Tidak Wajib Bukan Lagi Berbeda Menyesatkan Silahkan Lanjut Terima kasih Banyak Pak Bapak Sudah Meneraskan Banyak Saya Bertanya Terima kasih Pak Atas Apa Nama Apses Info Jawaban Jawaban Yang Bapak Berikan Oke Masih ada Menjadi Keraguan Tidak Saya Bukan Masalah Ragu Apa Tidak Saya Bertanya Mendapatkan Informasi Yang Selama Ini Saya Dapat Itu Sibang Berbeda Berbeda Setiap Lama Sini Berbeda Itu Sibang Itu Itu Sibang Itu Sibang Itu Sibang Itu Sibang Itu Tidak Tidak Salah Tidak Salah Disalahkan Berarti Memang Tidak Salah Gitu Saya Dengan Bang Dalbo Mau Pergi Ke Jakarta Bang Dalbo Naik Bis Saya Naik Mobil Pribadi Bis Kendaraannya Beda Tapi Tujuannya Sama Sama Kendaraan Nah Ulama Juga Berbeda Dalam Furuk Cabang Seperti Itu A Ada Dalilnya Hadis Quran B Ada Dalilnya Tinggal Milih Saja Bang Dalbo Ayo Ke Jakarta Ayo Tata Naik Apa Bis Saja Sampai Bang Dalbo Saya Mobil Pribadi Pajero Nah Kan Kendaraan Ya Penting Tujuannya Sama Sama Kendaraan Sama Sama Tujuan Yang Sama Ulama Berbeda Dalam Furuk Ya Gitu A Ada Hadis B Ada Hadis Sama Sama Bener Gitu Lanjut Berarti Gini Pak Misalkan Kita Berbeda Mahzab Di Indonesia Misalkan Di Indonesia Selama Saya Pelajari Mahzab Shafi Pak Ya Nah Misalkan Saya Misalkan Masjabnya Hanafi Misalkan Terus Sholat Dalam Lingkungan Di masjid Dalam Orang Shafiin Itu Saya Sholatnya Apa Yang Seperti Hanafi Syariatkan Gitu Misalnya Apa Itu Berdosa Pak Enggak Gini Loh Kalau Saya Jadi Imam Eh Saya Jadi Makmum Berimam Kepada Madhab Imam Maliki Imam Maliki Tidak Kunut Ya Saya Jangan Kunut Tapi Kalau Saya Itu Imamnya Kunut Saya Tidak Kunut Lalu Saya Bermakmum Kepada Orang Yang Tidak Kunut Ya Saya Tidak Kunut Sama Seperti Imam Shafi'i Dengan Imam Maliki Ketika Imam Maliki Jadi Imam Dia Tidak Kunut Eh Dia Kunut Lalu Ditanya Wahai Imam Maliki Kok Kamu Kunut Ia Menghormati Imam Shafi'i Ketika Imam Shafi'i Jadi Imam Tidak Kunut Lukan Apa Kamu Tidak Kunut Imam Shafi'i Ia Menghormati Imam Malik Intinya Kita Masuk Ke Masjid Saya Imam Shafi'i Lalu Saya Pagi Ke Jakarta Masuk Ke Orang Yang Tidak Kunut Berarti Imam Maliki Atau Imam Ahmad Maka Saya Tidak Boleh Kunut Karena Imam Tidak Kunut Karena Tidak Boleh Loh Kok Kamu Tidak Kunut Wah Saya Dak Mau Bukan Gitu Karena Tidak Kunut Juga Ada Hadis Maka Ketika Saya Menjadi Makmum Kepada Orang Yang Tidak Kunut Ya Tidak Kunut Juga Gitu Tidak Gini Saya Dak Mau Beri Makmum Ke Dia Kenapa Oh Bu Tidak Makmum Tidak Harus Mengikuti Mayoritas Mazhab Yang Di Satu Bukan Harus Mengikuti Lihat Imam Nya Gimana Kalau Imam Kunut Kita Ikut Kunut Kalau Imam Tidak Kunut Jadi Tidak Ada Gini Saya Tidak Mau Bermakmum Kesitu Kenapa Karena Situ Tidak Kunut Tidak Boleh Karena Itu Furuk Cabang Kunut Itu Cabang Bukan Usul Bukan Pokok Itu Iya Pak Maksudnya Gini Pak Maksudnya Misalkan Mungkin Di Arab Pahamnya Beda Maksudnya Masyabnya Berbeda Dengan Kita Jadi Kita Mengikuti Imam Yang Di Sana Gitu Maksudnya Pak Saya Kalau Baca Quran Karena Saya Itu Haf Ya Maka Saya Baca Wadduha Wallayli Ida Saja Mawadda Karambuka Wamakola Beda Kalau Saya Ke Maroko Di Sana Ikut Waros Wadduha Gitu Berlukan Lagi Wadduha Itu Kiro'ah Sabah Karena Mereka Di Maroko Tunusia Al-Jazair Biasanya Ikut Imam Yang Memakai Kiro'ah Yang Bukan Hafiz Kalau Seperti Arab Saudi Malaysia Indonesia Itu Hafiz Gitu Nah Ketika Sholat Ketika Di sana Imam Maliki Misalnya Tidak Kunut Ya Saya Tidak Kunut Itu Furuk Cabang Tidak Masalah Kecuali Gini Saya Pergi Kemar Roko Di sana Sholat Subuh Tiga Rokaat Ya Tidak Boleh Itu Ya Karena Itu Usul Inti Pokok Gitu Ya Tidak Ada Sholat Tiga Rokaat Sholat Subuh Itu Tapi Kalau Kunut Cabang Boleh Berbeda Karena Kunut Tidak Kunut Ada Hadis Dilakukan Rasulullah Gitu Tapi Pak Lima Apa Ya Itu Ada Yang Dua Tiga Bahkan Yang Delapan Itu Gimana Pak Sholat Apa Itu Sholat Dua Baling Itu Sholat Dua Itu Dua Rokaat Empat Rokaat Lapan Rokaat Dua Belas Rokaat Oh Maksudnya Bebas Bebas Sholat Tarawih Ya Ada Yang Sepuluh Salaman Ada Yang Sampai Dua Tiga Ada Sampai Tiga Puluh Enam Sholat Sholat Sunnah Itu Apalagi Sholat Sholat Tahajud Sholat 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 Mutlak Bukan Sholat Wajib Maka Mau Seribu Rokaat Ada Masalah Kayak Ali Jainal Abidin Kalau Sholat Malam Seribu Rokaat Tapi Kalau Sholat Wajib Duhur Empat Rokaat Boleh Lima Asar Empat Rokaat Maghrib Tiga Isa Empat Subuh Dua Jadi Kalau Itu Sholat Duhur Maksudnya Sholat Itu Bukan Sholat Yang Diwajib Kan Iya Sholat Itu Ada Sholat Sunnah Seperti Sholat Duhur Sholat Witir Sholat Tahajud Sholat Subut Iman Sholat Hajat Sholat Tasbeh Itu Sunnah Tapi Kalau Sholat Wajib Itu Lima Rokaat Itu Duhur Asar Maghrib Isa Subuh Sholat Duhur Mulai Dari Dua Rokaat Sampai Dua Belas Rokaat Tapi Yang Paling Bagus Itu Delapan Rokaat Berarti Kalau Pemahaman Saya Berarti Tidak Melaksanakan Sunnah Ini Tidak Berdosa Gitu Pak Tidak Apa-apa Definisi Sunnah Wajib Hukum Taklifiya Itu Ada Lima Ada Wajib Ada Haram Ada Sunnah Ada Makroh Ada Mubah Wajib Kembalikannya Sunnah Haram Sunnah Kebalikannya Makroh Definisinya Wajib Kalau Dikerjakan Mendapat Pahala Kalau Ditinggalkan Dosa Kalau Sunnah Dikerjakan Dapat Pahala Ditinggalkan Tidak Apa-apa Kalau Mubah Ditinggalkan Atau Dikerjakan Tidak Dapat Apa-apa Contohnya Tidur Apa Hukumnya Tidur Ya Ada Hukumnya Boleh Kalau Duhah Sunnah Kalau Dikerjakan Pahala Kalau Ditinggalkan Tidak Apa-apa Kalau Haram Dikerjakan Dosa Ditinggalkan Pahala Kebalikan Wajib Jadi Ketika Kita bahas Duhah Kembalikan Sholat Apa Duhah Sunnah Apa Divisi Sunnah Dikerjakan Pahala Ditinggalkan Tidak Apa-apa Itu Silahkan Saya Baru Paham Berarti Kalau Sunnah Dikerjakan Tidak Apa-apa Dapat Pahala Tidak Dikerjakan Tidak Berdosa Tidak Tidak Jadi Kalau Ada Orang Tidak Sholat Dua Tidak Sholat Tahajud Tidak Sholat Tasbeh Tidak Sholat Witir Tidak Masalah Tapi Kalau Dikerjakan Dapat Pahala Nah Kecuali Sholat Duhur Asar Maghrib Bisa Subuh Wajib Dikerjakan Kalau Tidak Dikerjakan Dosa Lanjut Pokoknya Lanjut Terus Sampai Pagi Iya Saya Izan Bertanya Maksudnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Mungkin Saya Cukup Sampai Sini Mungkin Besok Saya Sambung Terima kasih Terima kasih Inilah Indahnya Islam Karena Kenapa Mulai dari Konsep Ibadah Sholat Terkhusus Itu Berdalil Jadi Kami Umat Islam Sholat Itu Bukan Asal Asal Ada Perintah Berbeda Teman Teman Kristen Satu Dalil Untuk Beribadah Tiap Hari Minggu Itu Tidak Ada Yang Tercantum Yang Pertama Dan Kedua Tidak Ada Perintah Dari Yesus Dan Tidak Ada Contoh Yang Dilakukan Yang Yesus Itu Sediri Silahkan Lanjut Terima kasih Banyak Saya Berprinsip Gini Saya Membandingkan Agama Ini Dengan Agama Ini Jatuhnya Tidak Baik Saya Hanya Bertanya Saya Tidak Membandingkan Saya Salah Jatuhnya Nanti Seperti Itu Kalau Menurut Saya Pribadi Ya Udah Nggak Apa Nanya Doang Nggak Apa Apa Ya Saya Suka Ditanya Saya Itu Orangnya Suka Ditanya Tapi Tidak Mau Bertanya Kalau Kita Membandingkan Suatu Banding Nanti Ujung Ujung Nya Debat Kusir Menurut Saya Ya Ada Bapak Justru Saya Senang Dengan Pertanyaan Saya Dijawab Dengan Bapak Ini Saya Senang Karena Bapak Dijawab Halus Maksud Saya Gitu Yang Membentak Bentak Ingat Ya Enggak Ingat Ya Saya Ini Cuma Omongan Doang Keras Logat Nya Juga Kaya Keras Gitu Karena Saya Orang Pasuruan Pasuruan Ketimur Itu Kayak Wisat Wafi Itu Kan Bahasanya Kayak Madura Madura Gitu Padahal Orangnya Lembut Kayak Saya Orangnya Kasih Cuma Suara Kayak Keras Kayak Tegas Bukan Marah Ngapain Marah Saya Tidak Pernah Marah Walaupun Orang Orang Kristen Menghujat Saya Biasa Berarti Orang Tidak Punya Ilmu Ini Gitu Saya Paling Suka Kalau Kristen Menghujat Bukan Suka Menghujat Saya Nilainya Gini Orang Tidak Mampu Minim Ilmu Saya Marah Akhirnya Nanti Saya Itu Kacau Dalil-dalil Saya Lupa Nanti Karena Terbawa Emosi Saya Tidak Mau Pokoknya Kalau Menghujat Berarti Kalah Mereka Tidak Mampu Akhirnya Hujat Keluarnya Saya Tertawa Kalah Lanjut Lanjut Menghujat Itu Berarti Saya Benar Gini Pak Saksikan Kalau Bertanya Apa Ditanya Itu Harusnya Tidak Menghujat Sebelum Saya Menjawab Kalau Saya Sebelum Menghujat Berarti Apanya Kalau Saya Jadi Ribut Sebenarnya Saya Tidak Senang Kurang Kurang Enggak Etis Saja Gitu Kita Bertanya Terus Kita Menghujat Juga Aduh Saya Senang Dengan Jawaban Seperti Bapak Ini Saya Senang Jadi Yang Saya Bertanya Itu Ada Jawaban Gitu Pak Jangan Jangan Walaupun Saya Tahu Pak Ustadz Bang Dalbo Orang Orang Dari Timur Maksudnya Orang Yang Dengan Logat Memang Seperti Itu Tapi Terima 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 Inilah Indahnya Kalau Anda Pertanya Secara Baik Baik kami disini umat islam itu menjawab dengan baik-baik juga tidur dulu pak tidur udah malam oke gak mau nanya lagi oh gak apa-apa sih artinya abaliau bertanya dengan baik perkara serius atau tidaknya kita kembalikan kepada mana kopinya kopi kita sambit dulu ini abang dan Andi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Mungkin masih ada teman-teman Kristen di bawah mau naik bertanya silakan ada teman-teman Kristen yang di bawah silakan ada dua slot ada yang mau naik tidak untuk ditanyakan atau mau diskusi silakan ada pastor Andi ada Romo Dalbu ada Ustadz Tahta ada Kiai Wanda silakan silakan naik binta permintaan binta permintaan lanjut lanjut tinggi sekali oh mau lagi ya ya silakan naik teman-teman yang mau bertanya silakan ya kalau saya bukan Ustadz yang Ustadz itu guru kita ini Ustadz Tahta saya juga santri bukan Ustadz santri saya ya santri yang mau bertanya silakan silakan ya sesuai Subhat Oten yang dipertanyakan silakan atau ada teman-teman Kristen di bawah mau naik bertanya silakan atau type in aja kalau enggak mau naik silakan type in selamat menikmati